Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Gil & Give Hari ini Mama Gilang mau memberikan tutorial Cara membuat popcorn sederhana yang gampang dilakuin di rumah Pasti semuanya suka popcorn kan? Karena popcorn itu rasanya gurih Bisa untuk menemani sambil nonton TV Dan segala aktivitas ya Untuk bawahnya Dan bahannya kita perlukan popcorn Ini bisa kita beli di Alfa, Indomaret Ataupun di supermarket ya Banyak tersedia popcorn Terus ada blue band Ataupun mentega yang lain 3 sendok minyak Minyak goreng ya Ini dan garam Ini Mama Gilang mau membuat rasa asin Jadi untuk teman-teman mau memberikan rasa yang lain Ada rasa caramel ataupun Stroberi, melon, dan macam-macam Nanti bisa menambahkannya sendiri Oke Kali ini saya menggunakan popcorn sebanyak 3 sendok ya Ini simpan 2 sendok Untuk belu bandnya Saya juga menggunakan 2 sendok Kita campur bersama minyak Kita campur bersama minyak Ini ya Ini penambahan mentega ini Untuk menambahkan rasa asin juga Dan gurih Untuk garamnya Saya menggunakan super 4 sendok Ini takut terlalu asin Karena sudah ada menteganya ya Oke Ya untuk cara pembuatannya Langkah pertama kita masukkan minyak Yang sudah dicampur dengan mentega tadi ya Kita menggunakan api kecil aja Sampai panas Dan menteganya meleleh dulu Kemudian setelah menteganya benar-benar Bertempur dengan minyak Dan meleleh Baru kita masukkan popcornnya tadi ya Kita aduk-aduk Sampai Beberapa menit Tidaknya agar popcorn ini Bisa mulai agak mengembang Jadi nanti bisa Mengembang dengan sempurna Aduk-aduk terus ya Nanti ketika ada 1-2 popcornnya Sudah mulai meletup Berarti nanti kita segera menutupnya Karena menunjukkan Kalau popcorn itu Sudah mengembang Kita aduk-aduk dulu Ingat Jangan menggunakan api yang terlalu besar Karena nanti Bisa Kosong duluan Ini popcornnya Ini api kecil atau sedang Mas Masukan ini Juga Kekegan untuk mencampur Mentega Dan jarang Agar popcornnya Bisa terasa asin Tidak nunggu ya Masih Proses pemanasan Ini sudah ada Yang meletup 1-2 Jadi kita segera tutup ya Pak Melisa Nah ini kan Popolnya sudah mulai Tuk-tuk Jangan lupa untuk menutup ya Karena Bisa keluar Nanti Suaranya seru Seperti locakan Bom Tapi locakan bomnya Jangan lupa Orang Berhasil ya teman-teman Semua Bisa meletup Tidak ada yang tersisa Dan tidak Gosong Jadi pastikan Ketika membuat popcorn ini Menggunakan api Kecil Dan Sedang Jangan besar Agar bisa meletup Dengan sempurna Demikian Tutorial Pembuatan popcorn Sederhana Setelah ini matang Kita letakkan Di Tempat ya Sini kita coba Gimana rasanya Apakah asin Dan kuris Oke Ini Mas Gilang Adikki Demikian ya Teman-teman Tadi cara Pembuatan Popcorn Sederhana Yang bisa kita Lakukan di rumah Tanpa Menggunakan Peralatan Yang Bermacam-macam Simple Dan Mudah dilakukan Oke Yuk kita sekarang Makan Barang-barang Gimana rasanya Gimana mas Gilang Adik Enak Gurih Asin ya Oke Demikian ya Teman-teman Silahkan dicoba di rumah Jangan pastikan Like Comment Dan subscribe Bye 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 Terima kasih.